Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman youtube semuanya pada video kali ini gue akan menjelaskan tentang BRIMO ya ketika teman-teman mencoba mengupdate aplikasi BRIMO dan teman-teman tidak bisa untuk menampilkan sumber dana ya seperti itu ya jadi banyak bug atau kendala-kendala yang menjadi masalah ketika teman-teman sudah update di aplikasi BRIMO seperti itu teman-teman ya oke jadi sebelum gue melanjutkan bagi teman-teman yang baru join atau terutama khususnya untuk pengguna BRI ya jadi disini teman-teman mohon paham ya yang masih viral untuk berita yang beredar penipuan yang mengatasnamakan BRI jadi teman-teman jangan sampai mengeklik untuk file-file yang dikirimkan pada penipu itu ya teman-teman ya jadi teman-teman yang biasanya menggunakan smartphone Android mungkin ya karena disini si penipu itu mengirimkan sebuah file yang formatnya .apk ya bukan .ipa seperti itu oke jadi teman-teman jangan langsung bergiru ya seperti itu ya kita abaikan saja ya jangan sampai di install seperti itu atau di klik ya oke kita fokus kembali ke pembahasan mengenai sumber dana yang tidak tertampilkan ya teman-teman oke jadi ketika teman-teman ingin atau mencoba mengatasi setelah teman-teman mengupdate BRIMO nya oke jadi disini ya kita akan contohkan teman-teman bisa lihat jadi mungkin banyak sekali sahabat BRIMO yang kesusahan ya ketika ingin menampilkan di bagian sebagai contoh ya ini gua coba contohkan di sumber dana yang ini ya yang bagian bawah ini jadi tidak bisa atau tidak bisa menampilkan seperti itu mungkin ya gua sendiri juga belum paham tapi gua punya sebuah solusi ya teman-teman jadi dimana sebelumnya untuk Saiful Rahman itu menanyakan gimana caranya untuk menampilkan sumber dana soalnya tidak tampil kemudian si CitiSense sama bang setelah update tidak ada sumber dana ya jadi kemarin-kemarin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tampilan sumber dana tidak terlihat ya seperti itu setelah update aplikasi BRIMO seperti itu teman-teman ya oke jadi untuk menurut gua teman-teman oke kita akan keluar dulu dahulu teman-teman langsung pada di pengaturan ya kita menggunakan metode yang pertama nih teman-teman ya jadi untuk dari gua sendiri metode yang pertama ketika teman-teman memang sudah update setelah beberapa hari baik itu memang bug ataupun tidak ya dan tidak bisa menampilkan sumber dana teman-teman bisa coba menghapus data dari aplikasi BRIMO tersebut ya teman-teman ya teman-teman bisa masuk di bagian pengaturan kemudian teman-teman pilih yang pada aplikasi ya kita cari terlebih dahulu nih sorry teman-teman jadi untuk pengguna android teman-teman bisa lihat ya seperti ini walaupun teman-teman jika menggunakan di ios atau pengguna iphone teman-teman bisa dengan cara uninstall saja lah biar mudah ya seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman tinggal hapus oh sorry di bagian penyimpanan ini ya teman-teman hapus data memory atau hapus data seperti itu itu langkah yang pertama ya teman-teman ya nanti teman-teman coba login kembali ya dan dipastikan untuk nomor telepon teman-teman terdapat pulsanya ya supaya untuk memverifikasi kevalitan data teman-teman ya coba seperti itu ya teman-teman ya buat antisipasi harus ada nomor eh harus ada pulsa di nomor yang terdaftar pada akun brimo teman-teman ya oke jika di cara yang ini ya ini untuk pengguna android ya ketika teman-teman ingin pengguna ios teman-teman tinggal uninstall dan coba install kembali seperti itu ya teman-teman ya oke kita back atau mungkin kebanyakan di pengguna smartphone android ya terutama untuk sistem android mungkin yang kebanyakan menanya atau setelah update ini ya seperti itu teman-teman ya oke dan di cara yang kedua teman-teman bisa lihat ya dimana sebelumnya gua udah mendapatkan sebuah eh jawaban ya dari si calon ST masalahnya sudah terpecahkan untuk apa namanya untuk eh tidak bisa menampilkan sumber dana ya jadi si calon ST ini yang kedua ya teman-teman ya mereset settingan jadi settingan handphonenya settingan pabrik ya jadi sudah bisa untuk tarik tunai dan sumber dana yang pun muncul seperti itu teman-teman ya jadi si calon ST ini melakukan setelan pabrik ya langsung ke reset seperti halnya HP baru lagi ya seperti itu teman-teman ya tapi ini opsi yang kedua ya teman-teman ya untuk opsi yang pertama teman-teman bisa melakukan dengan cara tadi ya menghapus data dari aplikasi melalui pengaturan smartphone kita seperti itu teman-teman ya jadi si calon ST ini setelah melakukan reset pabrik otomatis dia aplikasinya aplikasi BRIMO nya kembali normal seperti itu teman-teman ya oke dan untuk selanjutnya otomatis ketika teman-teman mencoba melakukan reset pabrik ya otomatis nomor kita yang terdaftarkan di BRIMO aplikasi BRIMO harus terisi puls saya untuk verifikasi nantinya di aplikasi BRIMO yang teman-teman digunakan di sorry untuk mengirimkan validasi validasi smartphone teman-teman seperti itu ya pengguna yang nantinya untuk memverifikasi atau memvalidasi dari smartphone teman-teman seperti itu ya oke video dari gua seperti itu aja sorry kalau akhir-akhir kata ada yang blebutan ya teman-teman ya 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 oke semoga semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang selalu menanyakan bagaimana cara menampilkan sumber dana ketika atau setelah update aplikasi BRIMO pada smartphone teman-teman seperti itu ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap berkarya guys